Usai mengikuti konsolidasi rasional petani milenial di Kota Semarang pada 1-2 November 2024, Duta Petani Milenial Bekalongan siap bentuk Brigadi Pangan untuk Kesejahteraan Petani Bekalongan. Duta Petani Milenial Kabupaten Bekalongan mengikuti konsolidasi rasional petani milenial di Kota Semarang pada 1-1 November 2024. Usai kegiatan tersebut, Duta Petani Milenial juga akan segera menggelar konsolidasi tingkat daerah yang bertujuan memperkuat sektor pertanian di tingkat lokal sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pembangunan pertanian. Duta Petani Milenial menandatangani Pakta Kesepahaban Selama Konsolidasi di Sebarang yang berisi komitmen bersama dalam memajukan pertanian sebagai ujung tobak ketahanan pangan. Kegiatan tersebut juga menjadi momen bagi para peserta untuk berjaring dan bertukar wawasan dengan aktivis muda dari berbagai wilayah di Indonesia. Ketua Petani Milenial Kabupaten Pekalongan Kuswanto menjelaskan melalui konsolidasi daerah yang diikutinya para petani milenial khususnya Kabupaten Pekalongan mendapat tabahan informasi yang diharapkan Duta Petani Milenial dapat memberi solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani. Hari ini kita dari DPM Kabupaten Pekalongan kita menghadiri acara konsolidasi nasional petani milenial di Semarang, tepatnya di Hotel Gates Semarang. Kesan-kesannya dari mengikuti Kegiatan ini bagaimana? Kita dapat tambahan banyak informasi terutama kita dapat teman baru yang nantinya kita bisa join informasi tentang Duta Petani Milenial untuk melangkah lebih baik ke depannya. Sambutannya dari DPM Kabupaten Pekalongan terhadap solusi inovasi yang ditawarkan dari Pak Daryano sendiri selaku kakak angkatnya dari DPM ini bagaimana? Untuk dari kami, dari DPM Kabupaten Pekalongan itu tadi Alhamdulillah ada sedikit masukan dan sedikit gambaran kedepannya kita mau seperti apa dan tadi juga kita disinggung untuk kegiatan program makan siang gratis dan juga untuk sebuah depangan di beberapa tahun ke depan itu kita petani muda milenial itu kalau bisa itu ikut andil di program dari pusat. Hal Senada Humas Duta Petani Milenial Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan pihaknya sudah menyimak apa yang diterangkan oleh narasumber selamat konsolidasi di mana kondisi pertanian saat ini sudah sangat kritis dan membutuhkan sinergi berbagai pihak. Sehingga diharapkan petani milenial sebagai ujung tombak keberlanjutan pertanian di Indonesia dapat membawa dampak positif bagi pertanian khususnya di Kabupaten Pekalongan. Kami sudah menyimak berbagai rangkaian acara di sini. Kami mendapati banyak manfaat dan khasana keilmuan yang tentunya bisa membuka wawasan dan juga inspirasi baru buat kami. Benar seperti apa yang disampaikan narasumber sebelumnya bahwa polisi pertanian saat ini sedang sangat kritis dan membutuhkan banyak pengawalan yang terkirat lagi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi sudah semestinya semua pihak bersinergi dari mulai petani muda hingga para pejabat semuanya harus gotong royong. Karena tanpa adanya kerjasama yang baik tidak akan tercapai semua pesimisi itu. Kami berharap pemerintah lebih mendengar lagi apa yang disampaikan oleh petani milenial karena petani milenial itu saat ini adalah ujung kembang tumbuhnya atau keberlanjutannya pertanian di Indonesia.